Setiap hari nangis karena, maksudnya nangis dan berdoa gitu ya. Takut, karena takut. Kalau ngeburan lagi gimana? Sakit banget, gak mampu sayang. Yang dituntut untuk berhenti kerja dan jaga anak itu siapa? Kebanyakan perempuan. Padahal perempuannya itu... Eits, tunggu dulu! Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton! Tapi aside from that, Sis Grace sekarang karena memang udah gak terlalu sibuk lagi... ...feel press, salah satu hal yang baik ya sekarang jadi dipunya lebih banyak waktu... ...dengan keluarga dan suami dan anak. Iya, lebih bisa diatur lah ya dengan keluarga. Karena waktu masa-masa kampanye mah udah... Udah ini lah, udah... Cuman lihat dari video call aja gitu. Sekarang ya mulai bisa ngatur waktu mau misalkan jalan-jalan bareng... ...atau nemenin anak nyiapin proyek-proyek di sekolah... ...dateng kalau ada acara di sekolah, rapat dan sebagainya... ...itu sekarang udah bisa lagi gitu. Lebih happy dong mereka? Happy sih, saya juga happy. Karena waktu gak punya waktu sama sekali itu... ...tiap hari ya merasa deal visis. Bisa. Iya. Jadi sekarang lebih bisa diatur tapi tetap... ...tetap sibuk tiap hari pasti... ...ada meeting atau ke kantor atau keluar kota juga masih banyak. Cuman gak separah waktu masa-masa kampanye kemarin. Sama lah maksudnya as a female. Maksudnya sebagai working mom gitu kan. Jadi kan pasti kita juga punya tanggung jawab di luar. Tapi kadang-kadang kita selalu tetap aja merasa... ...merasaan guilty. Iya. Itu kan. Tapi saya juga gak kebayang sih, sis. Kalau saya harap setiap hari tinggal di rumah... ...cuman masak atau apa gitu ya. Karena saya ngerasa... Saya juga butuh tuh, sis. Butuh... Apa ya... Butuh berkreasi. Butuh... Menyalurkan... Apa ya... Aspirasi. Aspirasi. Jadi saya punya kepuasan sendiri dengan... Saya beraktifitas dan... ...mencapai hal-hal di luar daripada... ...kodrat saya sebagai ibu ya buat anak-anak saya. Jadi saya suka dan saya punya kesempatan melakukan dua-duanya. Tapi kan ada juga perempuan-perempuan yang... ...mungkin pilihannya bukan itu dan it's okay juga sih. Betul. Dan kadang mungkin banyak dari mereka juga gak punya pilihan. Ya. Karena memang terpaksa. Jadi gak punya pilihan. Dan sedihnya itu. Banyak yang terpaksa. Sepanjang saya keliling-keliling... ...kita kan udah terbiasa... ...maksudnya sekarang kita udah punya kebebasan perempuan itu... ...sekolah tinggi-tingginya, sis. Tapi sedihnya kalau perempuan udah menikah, punya anak... ...yang dituntut untuk berhenti kerja dan jaga anak itu siapa? Kebanyakan perempuan gitu kan. Padahal perempuan itu jumlahnya kan 50-50 dengan laki-laki... ...dan usia produktif itu juga banyak sekali perempuan. Kita ada 50%. Jadi ketika saya keliling-keliling misalnya waktu ke kampanye gitu... ...ketemu banyak perempuan-perempuan yang lagi di rumah... ...mereka itu pengen banget loh sis bisa tetap bekerja. Makanya salah satu yang kita kepingin lihat adalah... ...suatu hari akan ada aturan yang membolehkan perempuan kerja dari rumah. Soal gajinya berapa, apa yang harus dicapai itu bisa diatur lah ya. Tapi mereka itu bisa punya penyaluran juga. Penyaluran, betul. Dan juga bisa punya income karena ketika perempuan punya income sendiri... ...dia bisa mandiri. Dia juga punya kepercayaan diri yang lebih. Juga mungkin lebih tidak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Bisa bersuara. Dia mungkin bisa lebih merasa feel good dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu dia bisa berkarya juga. Dan juga bisa berkontribusi untuk keluarga. Bisa berkontribusi buat keluarga. Tapi memang itu sih selalu dilema. Maksudnya menjadi ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja. Maksudnya gak ada yang benar, gak ada yang salah. Asalkan itu benar-benar pilihan. Dan asalkan kamu benar-benar lakukan dengan yang sesungguhnya gitu. Dan yakin akan pilihan itu. Dan ya udah, call out aja. Ampun itu pilihannya. Gak mudah sih. Sebenernya Mrs. Mary kan juga kan? Gak mudah. Gak mudah. Dan menurut saya gak mudah juga untuk Mrs. Grace kayaknya ya. Karena kan sekarang Kenzo umur berapa? Mau 6. Udah mau ulang tahun ke-6. Kyle? Kyle tiga setengah tahun. Ya saya lagi lucu-lucunya. Lucu banget. Lagi bawel-bawelnya. Bawel banget. Dan lucu karena ngomongnya kan masih belum benar ya. Betul. Masih ngomongnya masih belepotan. Itu lucu. Lucu banget. Ngomongnya belepotan tapi udah mau diajak ngobrol. Dan kita suka ngajak ngobrol gitu kan. Lucu banget. Tapi yang tadi saya bilang mungkin akan kalau saya dibayangkan dari Mrs. Grace mungkin sedikit tidak mudah kali ya untuk membuat pilihan itu. Karena kan ketika Kenzo lahir pun itu juga udah berapa kali mencoba sampai akhirnya. Iya. Itu sudah berhasil kan. Iya. Tiga kali keguguran. Iya. Ini kalau anak pertama itu hamil yang ketiga baru akhirnya jadi. Itu pun saya setiap hari pakai pengenciar darah yang harus disumpikin ke perut gitu. Karena ternyata darah saya agak kental dan ketika hamil tambah kental gitu. Jadi karena dua sebelumnya sempat keguguran sama dokter gak mau diambil resiko. Jadi pakai pengenciar darah. Yang pertama kedua keguguran itu udah berapa bulan? Masih 8 minggu sih. Oke. Tapi sedih banget. Dan sempat merasa aduh ini gimana kalau ternyata misalnya memang gak bakal bisa punya gitu kan. Terus merasa diri kayak apa ya merasa kayak gak mampu gitu kan. Jadi sedih banget lah dan setiap hari selama hamil setiap hari nangis. Setiap hari nangis karena maksudnya nangis dan berdoa gitu ya. Takut gitu karena takut keguguran. Kalau keguguran lagi gimana gitu. Jadi ya bersyukur lah ternyata tapi Tuhan percayain dua orang anak. Dan dua-duanya normal baik-baik juga pintar lucu. Jadi tapi ya itu ya sis gak kebayang deh kalau saya sekarang kebayangin lagi hamil lagi. Dan kemungkinan harus nyuntikin setiap hari. Dari sejak? Dari begitu tahu positif. Gitu. Tapi hamil yang kedua gak sis-sis minum obat. Tergantung kondisi malah. Oke. Tapi karena banyak juga loh teman-teman saya yang mengalami kayak gitu. Mungkin entah apa ya gaya hidup kita sekarang ini atau gimana ya. Banyak yang sekarang punya kondisi darah kental itu. Iya. Jadi harus diencerin. Harus diencerin. Harus diencerin. Gak kebayang deh. Pokoknya susah. Nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri. Sampai sempet biru-biru kan kalau menyuntiknya tuh gak di tempat yang pas gitu kan. Masih mending kalau hamilnya kecil sih. Kalau hamilnya udah besar kan ke kulitnya sudah ketarik semua. Jadi nyari kulit yang bisa ditarik tuh udah susah banget. Gitu. Sama dokter dibilang kalau gak perlu di paha. Ah paha. Sakit banget gak mampu sayang. Kalau gak jadi deh paha. Nah tapi terakhir waktu mau melahirkan sih. Kan masih disuntik ya. Ketika susternya menyuntik. Saya malah. Aduh mendingan saya suntik sendiri deh sus. Soalnya suster kan takutnya gak tau. Kalau kita bisa. Jadi ngetah sih. Cubit. Suntik. Barunya masuk dikit. Aduh sakit banget. Oke gak jadi. Cari lagi tempat yang lain. Jadi gitu. Kadang-kadang nyari-nyari. Spot-pot gitu sih. Gak kebayang nih sekarang. Masanya. Ih kok bisa ya dulu ya. Iya. Tapi ternyata ya bisa. Makanya kalau. Ada masalah. Kalau kadang-kadang. Kalau kita gak menghadapi. Rasanya susah banget. Gak bisa. Tapi kalau memang sudah. Apa ya. Berada di depan mata. Semangat harus dijalanin. Ya kita kadang tuh. Bisa punya kekuatan. Yang gak kita bayangkan sebelumnya. Dan ternyata bisa. Hmm. Makanya jangan terlalu dibayangin. Terum. Jalanin aja. Jalanin aja. Iya. Kalau memang jalan Tuhan. Tuhan juga pasti akan memudahkan. Dan kasih jalan kan. Iya. Karena sama. Aku tuh sebenarnya anak kedua. Iya. Tapi anak pertama yang lahir. Jadi pertama kali waktu itu mama. Sebelumnya tuh sebenarnya juga. Amil. Terus keguguran. Terus waktu itu dokter bilang. Katanya gak bakal bisa punya anak lagi. Siapa ya? Mama. Mama. Mamaku. Pasis merita. Terus pas mamaku mau melahirin anak pertamanya. Oh gitu. Gitu. Terus. Akhirnya sama dokter bilang. Ini keguguran nih. Terus kayaknya bakalan susah punya anak lagi. Gitu. Cuman mama papa kan gak pernah menyerap. Pokoknya kita mencoba aja. Terus akhirnya. Amil lagi. Amil saya. Kan. Terus udah wah berdoa tuh. Supaya. Semuanya lancar kan. Terus ternyata. Ternyata lahir deh. Udah itu bayinya lucu lagi. Makanya akhirnya nama saya dikasih nama Ria. Oh. Jadi nama aslinya tuh Ria anak Ria. Itu jadi kayak happy. Membawa suka cita. Membawa keceriaan. Itu kata mama. Terus makanya nama. Si Mary kan juga suka cita. Iya. Betul. Dan nama baptisnya juga Mary. Mary. Mother Mary bahasa Inggris. Tapi sebenernya di Indonesia kan jadi Mary. Yang juga artinya happy juga kan. Jadi kayak double happiness. Jadi. Jadi berapa bersaudara? Jadi sekarang saya tiga bersaudara. Oh. Yang katanya gak punya ternyata tiga ya. Hanya tiga. Betul. Tapi itu sih. Maksudnya kadang-kadang hidup itu kan. Kita gak tau ya. Maksudnya aranya seperti apa. Yang pentingnya kita gak boleh. Berhenti untuk mencoba. Dan terus mencoba. Dan terus mencoba. Dan terus mencoba. Gitu. Dan kegagalan ya meskipun. Emang gak enak banget. Tapi memang. Ketika kita terjatuh. Itu tuh akhirnya kita malah lebih kuat. Dibandingin sebelumnya. Pasti. Jadi. Jadi. Sekarang aja ini saya mulai pikir. Gimana caranya. Supaya. Kita bisa bikin hidup tuh lebih. Lebih agak susah-susah dikit. Buat anak-anak. Iya. Supaya. Kalau semuanya smooth. Percaya dia pasti akan mentalnya tuh. Jadi gak strong gitu kan. Iya. Akhirnya mau cari gampangnya aja. Sementara orang yang berkali-kali jatuh. Dan bisa bangkit lagi. Bangkit lagi. Pasti akan semakin tough. Semakin tough. Jadi memang. Ternyata. Pain is good. Pain is good. Iya. Pain is good. Karena itu bakal bikin kita jadi tough. Betul. Makanya namanya growing pains ya. Iya. Betul ya. Karena makanya kalau kita mau grow ya. Emang. Harus. Bagian dari grow. Pertumbuhan itu. Cuma yang susah ini kali sih Grace. Karena. Em. Anak-anak kita. Yang ngelahirin juga kita. Tapi kadang-kadang komentar orang. Maksudnya. Maksudnya. Ada gak sih yang bilang bahwa. Eh kan udah susah-susah dapetin anak. Anaknya udah lahir. Tapi kok malah. Malah sibuk gitu. Tinggal-ninggalin. Dan. Kenapa gak fokus aja gitu. Membesarkan anak. Kenapa harus. Yang lain-lain gitu. Ada gak sih yang ngomong-ngomong seperti kayak gitu. Hmm. Selama ini belum ada. Oh ada sih. Tapi udah. Kalimatnya gak persis sama. Cuman. Bilang. Jangan lupa. Karena bagaimanapun kan. Gak sama. Antara sentuhan mamanya. Dengan. Dengan penggantinya. Apalagi kalau dengan asisten rumah tangga gitu kan. Wah. Iya sih. Saya juga langsung. Merasa gimana. Pokoknya tiap kali kalau diomongin gitu. Oh iya. Langsung merasa guilty. Iya. Gitu sedih. Gak usah diomongin aja udah guilty ya. Apalagi diomongin orang. Tapi. Lagi-lagi. Kadang-kadang juga saya lihat. Ada juga yang dirumah terus. Ada teman-teman yang dirumah terus. Tapi tetap aja yang handle anaknya bukan dia. Iya. Gitu kan. Jadi. Dan juga ada banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang harus kerja. Punya aktivitas. Dan memang gak punya waktu yang banyak. Tapi tinggal bagaimana kita manage kan. Makanya kalau udah. Saya mulai sekarang. Udah mulai punya ini lagi nih. Punya jurnal sih. Jurnal keluarga. Oh iya. Iya. Kemarin nih ada nemu diari-diari keluarga. Oh iya. Jadi bagus sih. Kita bisa keep track. Karena kalau digital kan kadang-kadang susah ngeliatnya tuh. Tapi kadang-kadang dijemprengin diari keluarga. Saya jadi lebih detail. Kalau minggu ini papanya ada ini. Saya ada ini. Anaknya ini. Sampai. Jadi bisa ditulis semua. Jadi bisa lebih kelihatan. Biar bisa diatur. Kalender keluarga gitu ya. Iya betul betul betul. Jadi saya bisa tetap keep track. Ini anak lagi mau ngapain di sekolahnya. Apa yang mau disiapin. Itu ditulis sih. Kalau gak ditulis lupa. Bener. Bener. Jadi kuncinya manajemen sih lagi-lagi. Makanya biari keluarga nih. Buat saya sih penting dan nolong banget. Betul betul. Jadi juga membantu kita mengingat. Apa yang lagi dialamin. Dan akan mereka kerjakan. Jadi kita juga tetap jadi. Bisa ada disitu terus. Dalam perjalanannya. Bener bener bener. Dan setuju banget sih. Dan makanya saya selalu bilang. Saya selalu bilang ke semua orang. Khususnya sesama wanita juga ya. Maksudnya kadang-kadang mungkin maksudnya baik. Untuk mengingatkan. Cuma kadang-kadang. Kalimat. Kalimat seperti itu justru membuat kita sedih ya sih. Iya. Maksudnya membuat kita merasa bahwa. Iya sih. Kita juga tahu gitu. Dan bukannya berarti kita gak melakukan sesuatu. Kita juga. And mothers know the best kan. Untuk anaknya. Dan setiap keluarga kan pasti berbeda caranya juga. Gitu. Tapi ya. Ibu-ibu pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Iya. Jadi ibu-ibu kalau gak punya kalimat yang bener-bener bagus. Mendingan disimpen aja. Boleh diri-pendiri deh. Iya iya. Kalau itu bikin sedih kita semua. Sama wanita juga kan. Betul-betul. Oke. Nah. Mumpung ada Grace Natali di sini. Kita udah siapin sebenernya. Ini adalah. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.